Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring kimia Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai ikatan kovalen polar dan non-polar Simak penjelasan yang ibu sampaikan baik-baik ya, dan nanti kalian kerjakan tugasnya dengan baik Pertama, mari kita bahas apa itu ikatan kovalen polar Ikatan kovalen polar merupakan ikatan kovalen Gimana pasangan elektron yang dipakai bersama lebih tertarik ke salah satu atom yang lebih elektronegatif Siapakah atom yang lebih elektronegatif ini? Atom yang lebih elektronegatif adalah atom yang nomor golongannya lebih besar atau yang letaknya lebih di kanan dalam SPQ Contoh senyawa yang memiliki ikatan kovalen polar adalah HCL H golongan 1A, sedangkan CL golongan 7A Nomor golongan CL lebih besar daripada nomor golongan H Dan CL letaknya lebih di kanan dalam SPQ Karena itu CL bersifat lebih elektronegatif Nah, karena CL lebih elektronegatif daripada H Pasangan elektron yang dipakai bersama antara H dan CL akan cenderung lebih tertarik ke CL Sehingga nantinya CL akan lebih negatif Dan terbentuklah dipol negatif di CL Dipol negatif simbolnya seperti ini Sekarang kita belajar Apa itu ikatan kovalen non-polar? Ikatan kovalen non-polar merupakan ikatan kovalen Dimana pasangan elektron yang dipakai bersama terbagi merata atau adil di antara kedua belah atom yang berikatan Contoh molekul atau senyawa yang memiliki ikatan kovalen non-polar adalah H2 Nah, pada senyawa yang berikatan kovalen non-polar Perbedaan keelektronegatifan di antara kedua atom yang berikatan cenderung kecil atau bahkan tidak ada perbedaan keelektronegatifan sama sekali Sehingga pasangan elektron yang dipakai bersama tidak akan tertarik ke salah satu unsurnya atau terbagi secara merata Dan akhirnya tidak ada bagian yang lebih positif ataupun yang lebih negatif Sekarang mari kita pelajari bersama perbedaan antara ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar Perbedaan yang pertama dari perbedaan keelektronegatifan antara atom-atom yang berikatan Pada ikatan kovalen polar, perbedaan keelektronegatifan antara atom-atom yang berikatan besar Seperti yang sudah kita bahas tadi Sehingga nantinya pasangan elektron ikat akan tertarik ke salah satu atom yang lebih elektronegatif Dan timbullah dipol positif dan dipol negatif di situ Sehingga momen dipolnya tidak sama dengan nol Karena timbul dipol positif dan dipol negatif akan menyebabkan munculnya gaya elektrostatik antara atom-atom yang berikatan Sedangkan pada ikatan kovalen non-polar Perbedaan keelektronegatifan antara atom-atom yang berikatan cenderung kecil atau bahkan tidak ada Sehingga pasangan elektron ikat yang dipakai bersama tidak tertarik ke salah satu atom saja Tetapi terbagi merata dan tidak akan timbul dipol positif dan dipol negatif Sehingga momen dipolnya akan sama dengan nol Karena tidak timbul dipol positif dan dipol negatif Tidak akan terdapat gaya elektrostatik antara atom-atom yang berikatan Perbedaan yang kedua Dapat kita lihat dari pasangan elektron bebas yang dimiliki atom pusat Pada senyawa yang berikatan kovalen polar Atom pusatnya memiliki pasangan elektron bebas Keberadaan pasangan elektron bebas yang dimiliki oleh atom pusat ini Menjadikan bentuk molekulnya tidak simetris Contohnya pada senyawa H2O Di sini yang bertindak sebagai atom pusat adalah O Dan dari struktur lewisnya kita tahu bahwa O memiliki 2 PEP Sedangkan untuk ikatan kovalen non-polar Atom pusatnya tidak memiliki PEP Sehingga nantinya bentuk molekul dari senyawa yang berikatan kovalen non-polar akan simetris Contohnya pada CH4 Di sini yang bertindak sebagai atom pusat adalah C Dan kita tahu di sini bahwa C tidak memiliki pasangan elektron bebas sama sekali Perbedaan selanjutnya dapat kita lihat pada wujud Senyawa Senyawa yang di dalamnya mengandung ikatan kovalen polar biasanya berwujud padat atau cair Hal ini dikarenakan ikatan kovalen polar itu cenderung lebih kuat daripada ikatan kovalen non-polar Sedangkan senyawa-senyawa yang berikatan kovalen non-polar cenderung berwujud cair Karena kekuatan ikatan kovalen non-polar lebih lemah jika dibandingkan ikatan kovalen polar Berikutnya untuk titik didih Karena ikatan kovalen polar cenderung kuat titik didihnya akan relatif tinggi Dan karena ikatan kovalen non-polar cenderung lemah makanya titik didihnya akan rendah Selanjutnya contoh dari senyawa-senyawa yang berikatan kovalen polar Di antaranya NH3, PCL3, H2O, HCL, HBR, SO3, N2O5, CL2O5 Sedangkan contoh senyawa yang berikatan kovalen non-polar di antaranya F2, CL2, BR2, I2O2, H2, N2, CH4, SF6, BCL5, dan BCL3 Nah, jadi untuk mengetahui apakah senyawa itu berikatan kovalen polar atau non-polar Coba kalian buat struktur lewisnya Kalian lihat dari struktur lewisnya apakah atom pusatnya memiliki PEB atau tidak Kalau atom pusatnya memiliki PEB berarti dia tergolong ikatan kovalen polar Sedangkan jika atom pusatnya tidak memiliki PEB berarti ikatannya berupa ikatan kovalen non-polar Dan kalau misalnya mereka berbentuk sebagai molekul diatomik atau terdiri dari dua atom yang sama Seperti ini deh F2, CL2, BR2 Nah, kayak gini pasti mereka berikatan kovalen non-polar Kenapa? Karena atomnya kan samaan Kalau atomnya sama berarti kan pembagian pasangan elektron yang dipakai bersama pun juga akan sama Sekarang kita bahas perbedaan antara senyawa ionik atau senyawa ion Senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen non-polar Yang pertama, untuk contoh Contohnya tentu kalian sudah tahu ya Contoh dari senyawa ionik yang gampang NACL Senyawa kovalen polar dan non-polar tadi contohnya sudah kita bahas Kemudian yang kedua, kelarutan dalam air Senyawa ionik itu mudah larut dalam air Sedangkan untuk senyawa kovalen polar Mudah larut juga dalam air meskipun tidak selarut senyawa ionik Kemudian untuk senyawa kovalen non-polar Dia suka larut ke dalam air Nah, pada prinsip senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen non-polar Berlaku aturan light dissolve light Artinya, senyawa polar akan cenderung larut ke dalam senyawa yang bersifat polar juga Dan senyawa non-polar akan cenderung lebih larut ke senyawa yang bersifat non-polar juga Tetapi nantinya, senyawa non-polar akan sukar larut dalam senyawa polar Begitu juga sebaliknya Perbedaan selanjutnya dilihat dari titik didih Untuk titik didih, senyawa ionik memiliki titik didih yang terbesar Sedangkan senyawa kovalen polar, titik didihnya cenderung besar meskipun tidak sebesar senyawa ionik Sedangkan untuk senyawa kovalen non-polar, titik didihnya kecil Kemudian untuk daya hantar listriknya Untuk senyawa ionik, padatannya tidak bisa menghantarkan listrik Sedangkan lelehan dan larutannya bisa menghantarkan listrik Untuk senyawa kovalen polar, padatan dan lelehannya tidak bisa menghantarkan listrik Sedangkan larutannya baru bisa menghantarkan listrik Terakhir, untuk senyawa kovalen non-polar Baik dia berwujud sebagai padatan, lelehan maupun larutan Tetap tidak bisa menghantarkan listrik Oke anak-anak, sekian pembelajaran daring kimia hari ini Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya